Seolah menjawab desa-desu yang merebak sejak awal tahun, akhirnya Angkatan Udara Iran telah menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk mengakusisi 24 jet tempur Sukai Su-35 dari Rusia, di mana armada Su-35 yang akan diterima Iran berasal dari bekas pesanan Mesir yang batal dibeli akibat tekanan Washington pada Cairo terkait sanksi Gatsa. Konfirmasi pembelian Sukai Su-35 tersebut disampaikan kasau Iran. Brigadir Jenderal Ahmed Khahedi dalam sebuah wawancara dengan Iranian Berga Agensi Bernanus. Ia menyatakan bahwa tidak ada rencana pembelian Su-30, dan saat ini antara Iran dan Rusia tengah membahas pembelian Su-35. Meski begitu, Khahedi mengatakan keputusan akhir pengadaan Su-35 berada di tangan komando staf umum Angkatan Persenjata Iran. Beberapa sumber menyebut yang akan diakusisi Iran adalah 24 unit varian Su-35 SE yang berasal dari pesanan Angkatan Udara Mesir yang batal dikirimkan akibat tekanan Amerika Serikat. Sementara, untuk kebutuhan modernisasi, Angkatan Udara Iran menginginkan setidaknya 24 unit Su-35. Sebagai catatan, Mesir memesan 24 unit Su-35 dari Rusia, dengan beberapa unit kabarnya sudah sampai tiba di Mesir. Hubungan Rusia dan Iran belakangan kian mesra, terlebih Iran memasak ribuan drone tempur dan drone kamikasi ke Rusia. Pada Januari 2022, kantor berita Iran Meher melaporkan bahwa Rusia siap untuk menjual pesawat tempur Su-35 ke Iran. Tak heran akan mendatangani perjanjian 20 tahun tentang kerja sama militer strategis dengan Rusia bulan depan. Menurut Meher News Agency, perjanjian tersebut akan mencakup pembelian senjata Rusia senilai 10 miliar USD, termasuk rudal Hanut S-400, satelit dan jet tempur Su-35 bekas pesanan Mesir. Bagaimana berita hari ini? Silakan like dan share video ini, dan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton!